Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Rekan-rekan sahabat-sahabat semua Dimanapun berada Pada pertemuan kali ini Saya mau sampaikan Video atau berbagi informasi Terkait dana CSR Pada video Sebelumnya Saya sudah coba tayangkan Sebuah video Terkait bagaimana cara Mengakses dana CSR Jadi dana CSR itu adalah Dana pengaman sosial Yang disediakan oleh padan usaha milik negara Dan Perusahaan-perusahaan swasta Oke teman-teman Langsung saja barangkali Pertanyaannya muncul dari kawan-kawan Kira-kira dana CSR itu Dipergunakan Atau bisa dimanfaatkan untuk apa saja Baik teman-teman semua Selaku kelompok Atau ketua kelompok Yang pernah memperoleh dana CSR Dari badan usaha milik negara Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya Dana CSR itu bisa dipergunakan untuk apa saja Kira-kira demikian pertanyaannya Nah sebetulnya memang dana CSR itu bisa dipergunakan juga untuk pendidikan dan lain sebagainya Namun pengalaman saya karena saya mengelola sebuah kegiatan pelindungan penyu atau konservasi penyu yang kita sandingkan dengan kegiatan ekowisata Artinya ada kegiatan wisatanya di situ Nah dari sini bisa kita lihat apa-apa saja yang bisa dibantu atau dana CSR itu bisa dipergunakan untuk apa saja Mulai kita dari depan Nah karena ini kawasan ekowisata maka di depannya ada Gapura Gapura ini merupakan sebuah penanda lah ya bagi pengunjung untuk masuk ke kawasan ekowisata kita Terus kita bergerak sekitar 5 atau 100 meter Kita akan menemukan media interpretasi yang di dalamnya ada tertera peta besar kawasan Ini sebagai penunjuk barangkali bagi pengunjung yang ingin berwisata di kawasan kita Kemudian di sisi kanannya akan dilihat bahwa di sana ada pondok wisata Artinya dana CSR bisa dipergunakan untuk membangun pondok wisata Sekaligus di pondok wisata itu Di sampingnya kami juga membangun sebuah MCK lah ya Untuk kebersihan karena kawasan wisata penting ada MCK Nah di atasnya kita bangun juga artinya lantai 2 ini Kita bangun tempat sarana ibadah atau di waktu-waktu tertentu juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain Masih di dekat yang saya sebutkan tadi Di tepatnya di zona parkirnya ada sebagian kecil lahan kita manfaatkan untuk pembangunan sarana bermain bagi anak-anak Termasuk juga kolam renang bagi anak-anak dan seluncur-seluncurnya Dana CSR selanjutnya kita pergunakan untuk apa Selanjutnya kita membangun dermaga Dermaga mini lah ya Karena memang tempat wisata kita berada di sebelah sungainya Sebelah muaranya Jadi perlu dermaga mini Dana CSR bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dermaga mini Di dermaga mini juga Di sampingnya sudah ada sebuah bangunan yang kita sebut dengan Ampiteater mini Untuk pembelajaran bagi anak-anak terkait penyu mangrove dan lain sebagainya Selanjutnya apa lagi teman-teman Nah kita memang punya kawasan sekitar 26 hektare Nah sebagiannya merupakan kawasan pasang surut Nah di kawasan pasang surut ini ada tanaman mangrove Nah dana CSR juga bisa dimanfaatkan untuk pembangunan trekking mangrove Nah di tempat kami Karena trekking mangrove ini sangat penting Sehingga didanai oleh dana CSR Di trekking mangrove itu ada gazebonya Ada juga pondok pengawasnya Dan ada juga ya semacam apalah daya tarik di kawasan ini Untuk selfie segala macam Bisa dimanfaatkan dana CSR untuk hal-hal yang sedemikian Itu baru kita berada di bagian pinggir kawasan Di konservasi penyuamping parah Nah bila kita menyebrang menggunakan perahu Atau melewati jalur trekking Maka akan kita temukan di seberang itu Ada sebuah bangunan Yang dinamakan bangunan apa ya Landmark kawasan Nah bisa dibangun landmark kawasan Dengan menggunakan dana CSR nya Di sana juga ada pondok diskusi Yang dibangun dengan dana CSR Pondok galeri Kemudian tempat perawatan penyu yang sakit Tempat penintasan Dan masih banyak lagi Yang bisa kita bangun dengan dana CSR Nah teman-teman Kemudian untuk operasional Kita Dana CSR ini bisa kita manfaatkan untuk Membeli perahu misalnya Membeli kendaraan operasional Misalnya motor termasuk Bahkan bisa juga untuk Membeli mobil untuk operasional Kelompok Dan terpenting juga Teman-teman semua Tadi dari awal saya sudah sebutkan Bahwa kelompok kami punya sekretariat Atau kantor Nah kantor ini dibangun Menggunakan dana CSR Peralatan yang ada di dalam kantor Kursi, meja Termasuk juga lemari Rak buku Komputer Printer Bahkan sampai Untuk media Atau alat untuk dokumentasi Misalnya Kamera Dan lain sebagainya Bisa Dibeli dengan menggunakan dana CSR tersebut Itu yang saya rasakan teman-teman Selama mengelola Kegiatan Kegiatan Lingkungan Kegiatan Pelindungan penyuh Dan Ekowisata Dan dampaknya Sangat luar biasa Setelah dibantu Dengan dana CSR tersebut Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi rekan-rekan semua Terima kasih Banyak kali itu teman-teman Untuk pengayaan Selanjutnya Silahkan Mana yang terlupa Saya Akan jawab Melalui pertanyaan Silahkan Lontarkan pertanyaan Atau komentari Di Bawah ini Oke Terima kasih Bagi yang sudah menyaksikan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh